Saya masuk penjara, saya ingin mempertahankan rumah, tak lakukan saya, kurang banyak, ya Allah! Beberapa hari terakhir, video pengeroyokan di sebuah hotel di kecamatan kota Bondovoso viral di berbagai grup media sosial. Dalam video berdurasi 4 menit 49 detik dengan judul Pelakor Kena Gerbek Itu, tampak dua orang marah dan menganiaya seorang perempuan di kamar hotel. Selain melontarkan kata-kata kotor, pelaku juga meludahi, menjabak, dan mempermalukan korban dengan membuka dadanya. Karena tidak terima, korban SM warga Paku Sari Jember akhirnya melaporkan kejadian itu ke Satreskrim Polres Bondovoso. Ada tiga orang yang dilaporkan yakni US warga tamanan CA dan EK warga dadapan kecamatan Gerujukan. Kasatreskrim Polres Bondovoso AKP Julian Kamdowaroka mengatakan, saat kejadian korban bersama laki-laki berinisial HU, pintu kamar hotel didobrak hingga terjadi aksi pengeroyokan. Pada intinya saya dari pihak penyidik ini sudah menerima laporan di SPKT, laporan sudah dibuat oleh pelapor, dan kami penyidik menitlanjuti itu dengan melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan SOP. Jadi mulai dari penyelidikan, dan akan dikenal lanjuti sampai pada penyidikan. Untuk pelaku sendiri, ini satu keluarga atau bagaimana Pak? Saya belum mengatakan itu satu keluarga yang pasti, ini kejadian persiwa ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Akibat perbuatannya, para pelaku bisa teranjam pasal 170 KUHP tentang pidana pengeroyokan atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Rezki Setiawan, CTV